Momen insiden, lagi asik menikmati suasana Dieng, si motovlogger ini malah nyuruduk temannya sendiri nih guys Oke, momen insiden serudukan itu terjadi ketika si motovlogger dan beberapa teman lainnya sedang riding santui Pada salah satu jalur yang ada di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah Disini, si motovlogger serta rombongannya riding dengan 5 motor, 6 orang Dan nampak juga riding mereka ini itu beriringan tanpa kebut-kebutan ya guys ya Namun sayangnya, saat di tengah jalan ini, entah apa yang dipikirkan si motovlogger tanpa ia sadari kalau motornya itu terus melaju Yang padahal di depannya ada rombongan temannya, dan sampai pada akhirnya ia malah menyuruduk salah satu temannya nih Dan akibat dari serudukan tadi, si motovlogger dan motornya terjatuh di jalan ini nih guys Untuk penyebab insiden serudukan tadi terjadi, dari pengakuan si motovlogger ini sendiri Bahwa ia tak menyadari kalau beberapa temannya yang ada di depan tadi itu melambat Sebab si motovlogger kurang fokus saat di posisi tadi, akibat belum sarapan nih guys nih Gara-gara ada pemobil yang melebar, teman si motovlogger harus menuduk pembatas jalan nih guys Kejadian tersebut bermula ketika si motovlogger dan teman-temannya sedang melakukan sunmori pada salah satu jalan pegunungan di negara India Dapat kita saksikan, sunmori mereka ini itu nampak lancar saja, tanpa adanya hambatan Tetapi sayangnya, ketika mereka hendak berbelok di tikungan depan sana Tiba-tiba muncul sebuah mobil biru yang menikung sampai melewati garis marka tidak putus Oke, dari action cam si motovlogger, memang mobil tersebut belum melewati garis Tetapi, ketika kita pindah angle action cam ke temannya si motovlogger Terlihat jelas sekali, kalau mobil biru tersebut melebar Sampai melewati garis marka tidak putus Dan karena hal itu, teman si motovlogger refleks menghindar Namun apesnya, ia malah babas keluar jalan Sampai akhirnya berhenti setelah menuduk pembatas jalan Plus motor yang terpakir juga nih guys Dari kejadian tadi, korban mengalami cedera dalam di sekitar area lutut Dikira one way atau jalan satu arah Si Radar Ninja SL malah menuduk sebuah mobil nih guys Peristiwa insiden itu terjadi berawal ketika si motovlogger bertemu Dengan para rider yang sedang sunmori pada salah satu jalan yang ada di Jakarta Nah, tepat di lokasi ini Salah satu rider yang pakai Ninja SL merah Yang riding di sebelah kanan jalan itu tanpa sengaja menuduk sebuah mobil line cruiser hitam Sampai si ridernya terjatuh Oh iya, sebelumnya Bromoto pun sempat mengira Kalau jalan ini itu satu arah Tapi ternyata saat weekend itu jadi dua arah Nah, dari situ dapat disimpulkan Bahwa si Rider Ninja SL merahlah yang salah Sebab ia telah riding di jalan yang berlawanan nih guys Oke, disini sempat terjadi sedikit drama Antara pemobil wanita yang berbaju putih Dengan temannya si Rider Ninja SL Setelah dramanya sudah selesai Barulah si pemobil dan si Rider Ninja SL berdiskusi atas insiden tadi Dan singkat diskusinya Si Rider bertanggung jawab kepada pemobil yang sudah ia tubruk ya guys Insiden apes Niat hati ingin pergi Kopdar Salah satu Rider Ninja malah terjatuh Plus, ia juga sempat terlindas oleh motor si Motovlogger sendiri nih guys Oke, insiden tersebut berawal Di saat si Motovlogger serta rombongan komunitasnya Tengah riding menuju lokasi tikung Kopdar Di salah satu tempat daerah Jati Asi, Bekasi Mulanya, perjalanan mereka ini itu masih terpantau lancar Namun di tengah jalan Salah satu Rider Ninja putih yang terekam action cam Itu terjatuh dari motornya Dan ditambah apesnya lagi Ia juga terlindas oleh band depan motornya si Motovlogger nih guys Untuk kronologi insiden ini dapat terjadi Itu karena si Rider Ninja putih Menugruk band belakang Rider Ninja merah Yang tiba-tiba ngerem mendadak Dan alasan si Rider Ninja merah itu ngerem mendadak Sebab di depannya ada pemotor Matic Yang pertama ngerem mendadak di lajur kanan nih guys Dari kejadian ini Moto si Rider Ninja putih mengalami lecet-lecet Serta mendapati penyok di tangkinya Dan untuk kondisi dari Rider-nya sendiri Sepertinya ia mengalami cedera dalam nih guys Niat hati ingin pergi memancing Dua bapak-bapak berboncengan malah kena apes di jalan Dan itu terdekam action cam si Motovlogger ini nih guys Peristiwa kejadian itu bermula Di saat si Motovlogger sedang San Mori Di sekitar daerah Alam Sutra Tanggerang Selatan Nah tepat disini Ada dua bapak-bapak berboncengan Yang membawa juran pancing Itu memotong jalan dari kanan ke kiri Ketika hampir sampai di jalan sebelah kiri Si pemotor bapak-bapak berboncengan tersebut Malah terjatuh Setelah menyenggot pemotor Scoopy Yang tengah melaju Dari balik mobil silver tadi nih guys Kalau kita perhatikan Dari posisinya si bapak-bapak berboncengan Maupun dari si pemotor Scoopy Itu sama-sama tidak menduga Kehadiran mereka satu sama lain di jalan ini Yang artinya Si bapak-bapak berboncengan itu tidak tahu Ada pemotor Scoopy Yang melaju ke arahnya Dan si pemotor Scoopy juga Tidak mengetahui Ada si bapak-bapak berboncengan Yang ingin ke jalan sebelah kiri Tapi respectnya dari kejadian ini Si pemotor Scoopy itu berhenti Dan tidak kabur ya guys ya Pada action cam si motovlogger ini guys Tanpa sengaja Merekam detik-detik seorang pemotor Menyerah empat mobil hingga terjatuh nih Kejadian itu terjadi Ketika si motovlogger sedang berkendara santui Dengan motor miliknya Pada salah satu jalan Yang ada di daerah Jakarta Timur Nampak pada video Kondisi trafik di jalan ini Terpantau cukup ramai Tapi masih lancar Dan disini pun Si motovlogger hanya berkendara Di rata-rata kecepatan 20-30 km aja nih Nah di tengah berkendara santuinya Si motovlogger ini guys Tepat di depannya itu Ada seorang pemotor Vario Yang tanpa sengaja Menyerah empat mobil hitam Lalu si pemotor Vario tersebut Oleng dan terjatuh Di tengah jalan ini Sampai bagasi motornya Juga terbuka nih Si motovlogger Dan satu pemotor lainnya Yang menyaksikan insiden ini pun Segera menolong pemotor Vario Yang terjatuh itu Dan alasan si pemotor Vario tersebut Dapat menyerempat mobil hitam tadi Itu karena ia refleks menghindar Dari mobil silver Yang ingin pindah lajur Dari lajur kiri Ke lajur tengah ya guys ya Lagi-lagi Akibat main asal Menyeberang jalan aja Seorang siswi SMP Kena tubuh motor nih guys Kejadian nahas itu berawal Di saat si motovlogger Tengah reading pulang Dari tempat kuliahannya Yang ada di daerah Bogor Jawa Barat Nampak traffic pada video ini Itu terpantau Terpantau ramai sekali Kendaraan Dari jalur kiri Maupun jalur kanan nih guys Nah Tepat di posisi ini Rada jauh di depan sana Ada seorang siswi SMP Nengat menyeberang jalan Dengan cara berlari Yang padahal situasinya Masih ramai kendaraan melintas Di kedua jalur Dan benar saja guys Si siswi tersebut Akhirnya kena tubuh motor Yang dikendarai oleh ibu-ibu nih Dan seketika itu juga Keadaan di TKP ini Mulai tegang Sebab Dari siswi yang asal nyeberang tadi Maupun si ibu-ibu Yang mengendarai motor Itu sama-sama kaget Serta mendapati luka dalam nih guys Oke Dari kejadian kali ini Buat kalian yang ingin menyeberang jalan Usahakan untuk tidak main Asal nyeberang jalan aja Pastikan terlebih dahulu Kondisi dari kedua sisi jalan itu Aman untuk diseberangnya ya guys ya Nyaris di amuk masa Seorang pemobil nekat kabur Setelah menubruk motor Dan menyeretnya Di sepanjang jalan nih guys Peristiwa itu bermula Ketika si motovlogger dan teman-temannya Sedang naik ride Pada salah satu jalan Di daerah Malang, Jawa Timur Nah Saat si motovlogger ini menepi Untuk cek handphone Tanpa diduga Ia melihat ada mobil Yang ngebut banget Sambil menyeret motor Sampai keluar percijikan api Si motovlogger dan teman-temannya pun Gercep Langsung mengejar mobil tersebut Yang diduga Menjadi pelaku tabrak lari nih guys Tak lama setelah itu Mobil yang kabur tadi Akhirnya berhasil terkejar Dan si pemobil pun langsung keluar Menyerahkan diri Dan semakin lama Intensitas di TKP ini Mulai memanas Lalu akhirnya Terjadi adegan pemukulan Yang dilayangkan oleh Beberapa oknum orang Kesipi mobil Dan seketika itu juga Si pemobil yang sudah menjadi Pelaku tabrak lari Itu langsung diamankan Kedalam mobil polisi Nah setelah diamankan Nampak beberapa orang Mulai menghancurkan mobil pelaku Sampai dibikin terbalik juga nih guys Momen isiden crash tunggal Sampai bocengersnya nyungsep Terdekat menjelaskan oleh action cam Si motovlogger ini nih guys Momen isiden crash Yang sebenarnya rada kocak tersebut Bermula saat si motovlogger Sedang ngonten motovlog Bareng teman-temannya Pada salah satu jalan Pedesaan di negara India sana Nah disini guys Si motovlogger dan teman-temannya Bertemu dengan beberapa Warga desa ini Dan singkat cerita Beberapa warga tersebut Akhirnya ikut motoran bareng Si motovlogger juga nih Di tengah jalan Si motovlogger dan teman-temannya Dipandu jalan Oleh beberapa warga Yang tadi ikut motoran Nah ketika saat memandu jalan Salah satu motor warga Di depan itu Tiba-tiba mengalami crash Di tingkungan ini Akibat ban depannya Ngeslide Nah kocaknya pas crash tadi Posisi si warga Yang jadi bocengersnya Itu nyusur ke depannya Si rider nih guys Setelah insiden Si motovlogger Segera mengecek kondisi Dari masing-masing korban Syukurnya Keduanya itu Masih aman-aman saja Meskipun motornya Sempat sulit untuk dinyalakan ya guys ya Insiden apes Dia tak-hati ingin motoran Sambil Willy Si motovlogger ini Malah gastruk di asfal nih guys Kejadian insiden apes itu terjadi Ketika si motovlogger Sedang melakukan Sunday morning ride Di sekitar jalan Yang ada di BSD Tanggerak Tepat di lokasi ini Bisa kita lihat Banyak sekali para rider Sanmori Yang sedang ngumpul Dan disini Si motovlogger juga Ikut ngumpul dulu Sebelum nanti Melanjutkan Rainingnya Berselang kemudian Si motovlogger memutuskan Untuk pulang duluan Dari tempat ngumpul tadi Dan disini Ia pun langsung Menggaspur motor FU miliknya Di jalan yang mulus Serta minum kendaraan Ini nih guys Nah setelah berbelok Di persimpangan ini Si motovlogger mulai mencoba Melakukan wheeling Dan syukurnya Di percobaan pertama Ia berhasil wheeling nih guys Namun apesnya Ketika ia ingin mencoba wheeling Untuk yang kedua kalinya Motornya itu Malah terlalu ngangkat Alhasil Si motovlogger terjatuh Dan gasruk di asfal Bareng motornya nih Dari insiden apes tadi Lensa action cam Si motovlogger Itu pecah ya guys ya Sampai jumpa